Intro Walau kendaraan dinas yang ditumpangi sempat terperosok ke dalam parit Namun niat dan keinginan Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembunan Untuk bertemu langsung dengan warga di Lembang Ponglu kecamatan Sesean sedikit pun tak kendor Kedatangan Bupati ke Lembang Ponglu langsung disambut antusias warga Membuat Kalatiku sejenak terharu Melihat warga yang begitu mengharapkan kehadirannya Untuk menyerahkan bantuan langsung tunai yang diambil dari anggaran dana desa Kalatiku yang tampil sederhana di setiap pertemuan dengan warga Lebih dulu mensosialisasikan tentang protokol kesehatan Agar tetap dipatuhi demi menjaga Toraja Utara dari virus COVID-19 Dengan didampingi camat Sesean, Kadis PML, Kasatpol PP Acara kemudian dilanjutkan dengan pembagian BLT Ke beberapa perwakilan warga yang hadir dalam kesempatan tersebut Sementara Kepala Lembang Ponglu Daud Kare mengatakan Sebanyak 102 warga di 4 dosun menerima bantuan langsung tunai Dari anggaran dana desa Dari anggaran dana desa Dari anggaran dana gas Dari anggaran dana desa Amin Dari anggaran dana desa Sementara DH Pak Lembang, ada berapa jumlah total penerima BLT di Lembang ini? Jumlah total 102, karena ada lagi tambahan tadi yang tidak sempat kita masukkan di data yang telah disahatkan oleh Bapak Bupati. Sehingga ada tambahan penambahan 7 orang, jadi total 102 orang. Dibagi di berapa dusun Pak? Dibagi 4 dusun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!